Kalau di luaran mungkin sudah Rp30.000 sampai Rp31.000, tapi di sini di jualannya dengan harga Rp27.000. Ini berapa ini? Ini 10.000. Berapa ya jadinya? Yang tadi sampaikan sekarang ini kan harga gabah atau harga berasnya, ini kan masih tinggi harga gabahnya. Sehingga kan pasti upaya-upaya untuk bagaimana membeli beras yang nantinya menjadi cadangan pangan nasional, cadangan pangan provinsi maupun cadangan dari kota pun sama. Sehingga kita harapkan ya kita juga harus merubah juga budaya kita. Jadi kita mari mencoba untuk makan makanan pokok ini tidak hanya beras saja, tetapi tadi kan beras analog sama-sama beras juga. Cuma mungkin orang kan memikirnya kalau beras itu harus yang nasi, Nasi sama tapi maksudnya dari beras, yang beras benar asli gitu ya. Tadi saya mau coba gitu ya, beras analog yang terbuat dari singkong, terbuat dari jagung. Sebenarnya juga ada porang gitu ya, ini kan sama gitu. Yang ini yang kita harapkan kita sudah mulai mensosialisasikan juga terhadap masyarakat. Mungkin ya tapi mungkin juga harganya masih agak mahal sih gitu ya. Mungkin kita mulai budaya kita dulu lah gitu ya, non-gluten juga gitu. Sehingga bagi kita yang sudah STW, STW ini jadi aman makan. Jadi tetap makan nasi tapi sehat gitu ya. Mahalnya itu karena pengolahannya atau seperti apa Bu? Mungkin ya juga gitu ya. Karena kalau itu kan kalau kita secara logika saja kan barangnya awalnya kan jegung. Kemudian dari singkong mungkin porang. Itu kan harus diolah gitu ya. Tepung ya. Tepungnya sendiri sudah rendah. Tepungnya sudah rendah. Tepungnya sudah rendah. Tidak ini mahal. Kenapa mahal gitu. Karena ya itu tadi kan awalnya teknologi kan. Awalnya kan dari yang singkong, porang, kemudian jagung. Kemudian kayaknya sepertinya kan harus dibuat tepung dulu ya mbak. Terus baru dicetak. Seperti kayak dicetak gitu. Sehingga itu kan harus dua kali kerja. Kalau beras kan enggak. Begitu babah di selep sudah jadi beras gitu. Ya kita mungkin harus dicoba dari mungkin PNS dulu. Kemudian ya yang apa yang masih membelinya ini masih mampu lah menengah ke atas gitu. Sehingga ya kita coba untuk sosialisasi kepada PNS dulu, ASN dulu gitu ya. Untuk ya harga kan agak-agak lebih tinggi tapi mereka akan bisa membeli. Ini lebih sehat juga ya? Lebih sehat. Lebih glowing. Siap, terima kasih ibu. Di dalam kamar ya mungkin keluar sebentar ada si pasar penganggurah yang diselenggarakan di Balai Kota Sebarang. Tepatnya banyak komoditas penganggur yang dijual dengan harga, kita bandingkan dengan harga di doaran. Karena memang tujuan kita adalah dalam rangka pasokan dan juga harga bahan. Dan Bapak Ibu kami yang pengasihkan yang ada di sekitar sini ada stang yang bisa. Beras jagung sama beras singkong. Jadi bahan dasar kita ada di jagung sama singkong asli. Terus dicetak seperti putaran beras tadi. Jadi kita pakai mesin kita sendiri dicetak sebagai putaran beras tadi. Jadi ini beras pengantinasi putih bagus untuk kesehatan. Yang menstabilkan keadaan gula untuk program diet juga cocok. Karena kita membeli gulanya nol, seratnya tinggi. Terus didekli kepingnya rendah. Jadi kita semua sudah uji lihat bahwa produk kita menyatakan gulanya nol, seratnya tinggi. Itu berapa Mbak harganya? Rp15.700 gram. Rp15.700 gram? Ya, di dalam kamar basah Rp15.000. Cara masaknya sendiri? Cara masaknya seperti beras putih biasa. Jadi bisa pakai ras putih, bisa pakai kukusan. Jadi cukup dicuci sekali, habis itu pakai ras putih bisa. Ini kalau untuk tekstur rasanya juga hampir mirip. Teksturnya sama, kayak beras putih biasa. Bulan. Kalau anak-anak boleh nggak pakai niatun? Boleh. Pakai hurva lintah bisa. Jadi ini bisa dijadikan kayak bubur. Jadi mau jadi nasi goreng bisa, bubur bisa. Kalau misalnya untuk masaknya sendiri dicampur sama beras putih biasa, itu bisa nggak bisa? Kalau orang yang belum terbiasa, biasanya di-mix. Satu banding satu. Satu banding, ya. Biar kesehatannya masih bisa. Mbak ini harganya semuanya sama? Kalau yang jauh sama singgung sama Rp15.000. Cuma kalau yang minya Rp10.000. Minya Rp10.000, ya. Ini bisa didapatkan gimana, Mbak? Kalau di online kita ada. Cuma kalau yang di Semarang itu ada sualayan itu kita tidak menyediakan sebelumnya. Di sualayan? Kalau online tidak bisa di depisi. Kalau mungkin mas Jawa ini peminatnya gimana? Peminatnya antusiasnya lumayan banyak, ya. Apalagi orang yang sadarakan kesehatan itu peminatnya antusiasnya banyak. Ini berarti produksi sendiri, ya? Produksi sendiri. Jadi kita lakukan dari pabriknya, PT Gita. Mbak, namanya siapa Mbak? Reni. Reni siapa? Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, Mbak. Mbak, Mbak, Mbak. Oh, ya. Siap. Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, Mbak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.